Intro Kali ini gue udah nyampe di taman Kita langsung menggunakan gimbal ini Untuk kita ngevlog ya temen temen Kira kira menggunakan ini saat jalan jalanin taman Ataupun buat vlog Ngaruh banget atau enggak Langsung aja kita cobain temen temen Oke temen temen jadi ini udah gue pasang gimbalnya di hp Temen temen sorry hp nya di gimbal Langsung kita jalan Oke nah ini jalan menggunakan gimbalnya temen temen Jadi kondisinya seperti ini Kalau kalian pengen tau Dia gimbal itu dia membantu stabilisasi Nah ini karena dia ini 2 aksis ya temen temen Nah ini karena dia 1 aksis temen temen Jadi gimbal itu harus tetap kita steady temen temen Bedanya kalau yang kalian ambil 3 aksis Kalian atas bawah itu kalian bisa stabil lah Kalau misalnya gunakan 1 aksis ini Kalian cuma bisa kiri kanannya itu yang stabil temen temen Jadi bagian tangan pun tetap harus steady kayak gini temen temen Karena bedanya sih tuh Satu aksis sama 3 aksis Jadi kalau temen temen emang pengen yang stabil banget Kalian belinya yang 3 aksis gitu ya temen temen ya Kayak gini Jadi ini kita di taman yang cukup temen temen Jadi ini kondisinya cukup rame Terus jalanannya juga cukup rame Nah kenapa kalau misalnya kalian ngeliat Ataupun ngedenger suaranya kok Oke ini kita pakai ini temen temen TNW yang 11 juga Jadi sama-sama menggunakan TNW Kalau kalian minat kalian cek aja di link deskripsi Nanti gue bakal masukin juga Ini kondisinya kita menggunakan gimbal temen temen ya Tuh 318 Stabilisasinya seperti ini Jadi kayak Ya namanya Gimbal Dia 1 aksis Jadi kita tetap harus pegang Kalau misalnya getaran getaran itu temen temen Itu karena emang Dia untuk bagian atas bawah ini Tidak membantu stabilisasi Tapi untuk kanan kiri temen temen Kalau kalian liat ya Ini masih tergolong semut temen temen Tuh ya Tuh 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 bagian sini Tuh ya temen temen Jadi untuk Semut juga Kalau menggunakan gimbal ini temen temen ya Kalau misalnya kalian Ya tuh Dibandingin kalian menggunakan kamera hape biasa Itu jauh banget temen temen ya Tuh Dia ngebantu untuk stabilisasi Nah Oke Kita sambil jalan jalan temen temen ya Nah kalau misalnya kalian denger suaranya Ini full menggunakan Mic 10W temen temen Kenapa Karena menurut gue Mic wireless ini Dia bisa Ngebuat noise Bisa ngebuat noise Yang ada di luar itu Terbantu untuk teredam temen temen Tapi suaranya Nggak alay Ataupun nggak terlalu Terlalu teredam gitu ya Jadi masih oke Untuk kalian gunakan gitu ya Nah kita bakal nyebarang Disini temen temen ya Halo Ini temen temen ya Kita bakal nyebarang kesini Nanti bakal kita ke taman sana Iya temen temen ya Jadi bener bener kita menggunakan gimbal ini Temen temen ya Tuh Kita berhenti dulu Karena ada mobil Nah ini bisa dipanjangkan temen temen Jadi kayak Bisa untuk panjang juga Kayak pangsis gitu ya Tuh temen temen Jadi lumayan banget untuk ngebuat Jadi range kalian Untuk ngebuat video ini Cukup Cukup jauh ya Halo temen temen Kalau dilihat ya Jadi kalau kalian buat ngevlog Itu oke banget Menggunakan gimbal ini Temen temen Jadi langsung Test drive Si gimbalnya Kalau kita pakai Untuk ngevlog ya temen temen ya Jadi Untuk temen temen Yang kamera hpnya Nggak ada Stabilizernya Ini sangat-sangat membantu Dengan harga segini temen temen Ini sangat-sangat terbantu Oke ya Oke Oke Nah ini bisa lebih panjang lagi Temen temen Sebenernya Jadi bisa sepanjang ini Ini maksimal range nya Masih bisa lebih panjang Kalau misalnya Nah ini Maksimal nya temen temen Jadi ini bisa Jauh banget ya Si gimbal ini bisa jauh banget Tuh Itu kalian ngevlog Terus kalau kalian mau pakai kamera depan Temen tuh Jadi bisa ngebantu kalian sebagai Kalau misalnya kalian lagi Mau dapat momen momen Atau ngevidein bagian tinggi-tinggi Kalian bisa banget Menggunakan gimbal ini Temen temen Nah jadi kalau kalian Nggak punya kameranya Nggak dilengkapi untuk Wide ya temen temen Ini bisa ngebantu banget Karena bisa ngebuat Range yang kalian dapetin Dia lebih tinggi Oke temen temen Kita lanjut lagi Jadi range yang besar ini Cukup membantu ya temen temen Ya Saat kita ngebuat vlog ini Kayaknya bagus banget Tuh ya Jadi kalau kalian yang pengen Kalian bisa coba cek aja Di link deskripsi ya Harganya pun cukup terjangkau Kalau kalian mengambil berika Sebenernya oke Kalau kalian yang milih Tiga eksis temen temen Tapi kalau berika yang satu eksis Harganya tuh Lima ratusan Kalau nggak salah ya Itu menurut gue Nggak lebih oke Karena dia ini udah Dilengkapi sama flash tracking Temen temen bisa mode Flash tracking temen temen Jadi udah oke Oke banget ya Nah itu ya Ini kita menggunakan kamera depan Dan gimbalnya temen temen ya Tuh Jadi kalau kalian lihat Ini sudah cukup oke banget Untuk kalian ngevlog ya temen temen Si gimbal ini Sangat sangat membantu kalian Tuh ya Tuh kalian kalau minat Kalian bisa cek aja di link deskripsi Temen temen Di link deskripsi Jadi kan biasanya Kalau ngevlog kalian pakai kamera depan Ini sangat sangat membantu Temen temen Tuh ya Kayak gini Oke jadi kita bakal terus Kita bakal terus Jadi kayak Kita bakal tes Ini bener bener Si gimbalnya masih Atau nggak gitu ya Nah kalau kalian mau rubah Sebenernya kameranya Tengah Dia udah Enak banget temen temen ya Dia udah ada Remote nya Jadi bisa ngerubah untuk Modenya portrait ke landscape Nih ya tuh ya Ada portrait ke landscape Terus kalian ada mode mode nya Dan untuk shutter nya Ataupun untuk memotonya Temen temen Kalian tinggal klik yang bagian bawah Ataupun untuk kalian Mau buat video Itu kalian tinggal klik bagiannya Kamera ini temen temen Jadi sangat sangat mudah Temen temen Oke dan bagusnya lagi Dia bisa udah ada tripod nya Temen temen Jadi bisa ditaruh di bawah Temen temen Kalau kalian mau foto bareng bareng Itu Kalian sangat sangat terbantu ya Nih ya Gue bakal contohin Kalau tripod nya Kurang lebih setinggi apa Jadi gue nih Lepas dulu gimbal nya Nih ya temen temen Jadi dia bisa berdiri kayak gini tuh temen temen ya Jadi kayak tripod gitu Nanti temen temen bisa langsung Tempatin di tempat yang cukup tinggi Temen temen Jadi di tempat yang cukup tinggi Nanti kalian bisa Ya karena ini kan kurang tinggi ya Ataupun kurang tinggi Kalau kalian mau pakai untuk foto-foto Ataupun foto bareng bareng Tapi kalian bisa naruh di tempat yang cukup tinggi Ini ngebantu juga tongkatnya temen temen ya Ini kalian bisa foto disini Ataupun kalian emang mau buat konten-konten Yang hanya menggunakan Ini juga oke juga temen temen Jadi ini ngebantu banget Karena dia udah kakinya sebagai tripod gitu ya temen temen ya Ini udah ada kakinya sebagai tripod Jadi ngebantu untuk nyangganya Kalian tinggal masukin hp disini Ataupun pasang hp nya Kalian bisa buat Si gimbal ini jadi tripod Nah untuk misalnya mode nya Kalian pengen fast tracking juga gampang Kalian tinggal lipat Nanti kalian dibuat untuk tegak ya temen temen ya Kalau misalnya kalian penasaran Kalian cek di video gue yang full review ya temen temen ya Nanti kalian bisa untuk fast tracking nya Oke gitu aja Jadi kalian tinggal lipat lagi Terus kalian pasang lagi ke hp temen temen Oke Ini kalau misalnya kalian melihat Ini gue gak pakai gimbal temen temen ya Jadi bener bener full menggunakan hp Ini gimbal nya gue taruh Ini menggunakan hp Jadi bener bener Kalau lihat ya Kuncangannya kurang Kurang begitu teredam temen temen Tuh Ya Kita nih pada pelan pelan juga nih jalannya temen temen ya Tuh kalian lihat ya Jadi yang namanya nama tangan manusia ya Dia gak bisa stabil Sestabil gimbal temen temen Jadi itu Sangat sangat membantu Jadi ini menggunakan Kondisi menggunakan Tangannya temen temen ya Jadi gak menggunakan gimbal Kita coba turun dulu Nanti kita Kamera depannya temen temen ya Jadi emang ada goyang goyang Kalau kita menggunakan tangan ya Tangan gak terlalu se Presisi gimbal lah ya Bahasanya ya Nah oke Itu aja mungkin temen temen dari gue Kalau temen temen emang minat Kalian bakal bisa beli sama kayak gue Untuk mix sama gimbal nya Kalian cek aja di link deskripsi Itu ya Ini dari gue Sekian dari gue Kalau misalnya kalian suka Kalian klik like Comment dan subscribe See you the next content Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax